Pedang kunang-kunang jilid tiga. Eh, engkau tak percaya tegur darah itu demi melihat gak Lui bersangsi, ku tahu berjenis bunga dan rumput yang aneh. Ketika berada di luar guha aku telah makan rumput panah mas wangi. Setelah menelan diriku, ular itu terpaksa memuntahkannya lagi. Akhirnya kami jadi sahabat. Selama bertahun-tahun ini, aku banyak belajar darinya mengenai kera, tidur di musim rontok, bernafas. Tidak, itu bukan ilmu bernafas tukas gak Lui, memang dalam ilmu silap terdapat suatu pelajaran yang disebut kura dua bernafas. Pelajaran itu diambil dari kera dua binatang bulus bernafas dalam air. Teori kura dua dan ular tidaklah sejenis. Dengan begitu engkau telah meyakinkan suatu ilmu yang istimewa. Kelak tentu amat. Berguna dalam usaha mencari ayahmu. Sayang aku tak dapat silat, tetapi maukah engkau mengajari aku? Ilmu silatku, termasuk sebuah haliran istimewa yang mungkin dapat mengundang perhatian musuh. Oleh karena itu lebih haik jangan. Oh, ini tak boleh, itu tak boleh. Kalau begitu lebih baik aku tak keluar dari sini saja. Sidara mendesah geram, kelak apabila ketemu ayah, dengan ilmu pengobatannya tentu dapat mengenali diriku. Dengan ucapan itu sidara hendak mengatakan bahwa ia khawatir kalau ayahnya dapat mengetahui dirinya sudah bukan gadis lagi. Tetapi karena sungkan mengatakan kata dua itu, ia berkata dengan tak jelas. Tetapi gak klui tak menyadari hal itu. Dengan terus terang, ia berkata, orang tuaku telah dicelakai orang. Dan untuk itu aku bersumpah hendak menuntut balas. Seharusnya engkau pun mempunyai penderian begitu juga. Kalau begitu engkau suka membawa aku keluar ya, akan ku bawa kamu keluar, kemudian aku tetap akan menuju ke tempat tujuanku dan engkau pun mencari jejak ayahmu. Kalau begitu, tentang soal pertama yang ku katakan tadi, engkau. Sekarang aku tak mau mengucapkan kata dua manis hanya sekedar untuk mengelabungi engkau. Tetapi setelah sakit hati orang tuaku himpas, tentu-tentulah. Titik. Tanda petik. Tentu, bagaimana tukas gadis itu? Tentu akan meluluskan. Gadis itu menggigit bibir, merenung beberapa jenak lalu bertanya dengan nada syarat, kalau mengembara di dunia persilatan, apakah engkau tak jatuh cinta pada lain orang? Tak mungkin percayalah. Sungguh. Dengan pedang sebagai sumpah. Jika aku sampai berbalik haluan, biarlah mati di bawah tusukan pedang. Titik. Tanda petik. Darah itu bagaikan meneguk sari madu. Cepat-cepat ia mendekat mulut gak klui dan rebahkan diri ke dada pemuda itu. Beberapa waktu kemudian barulah mereka berpisah walaupun dengan hati berat. Dengan wajah berseri merah dan bertanyalah gadis itu dengan berbisik. Sudah hampir setengah hari siapakah namamu aku gak klui dan engkau? Tanda petik. Si ular. Huh, itu bukan namamu. Aku tinggal di dalam lubang ular, hidup sebagai ular. Sudah tentu bernama si ular gak klui berbangkit serintak dan berkata, jika engkau tak mau bilang, aku akan pergi sekarang juga. Hai, 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 gadis ular itu tertawa geli, serunya, aku tak takut engkau pergi. Kalau takut tunjukkan jalannya, mungkin seumur hidup engkau tak mampu keluar dari tempat ini. Masakah seru gak klui seraya memandang kesekeliling guha itu? Siapa membohongimu? Dalam makam ular ini, tiada jalan keluar sama sekali. Hanya lubang terowongan. Untuk jalan ular saja. Betapapun tinggi kepandayanmu, jika takut tunjukkan jalannya, engkau tentu akan tersesat dalam terowongan yang pelik dan tak dapat keluar melihat tulang dua ular dan kulit dua ular yang menumpuk setinggi bukit, diam dua mengigilah perasaan gak klui. Si ular buru dua melangkah ke mukanya dan tertawa, ih, hanya bersendau gurau saja, tak boleh marah. Namaku Lisyaumei. Gak klui pun, tertawa, hu, indah sekali nama itu. Apakah engkau takut ku ketahui? Romanku cakap tetapi engkau tutupi dengan kedok yang mengerikan. Apakah itu tak menakutkan aku juga balas Syaumei. Gak klui terkejut dan cepat dua meraba mukanya engkau membuka kedok mukaku ini. Tidak. Aku hanya menduga saja, benarkah begitu? Sudah tentu benar, semula aku sibuk menolongmu, kemudian, tak ingat membuka kedok muka itu lagi, legalah hati gak klui. Ia, menghela nafas longgar. Suatu hal yang membuat heran Syaumei sega di sular, tanyanya. Mengapa engkau takut membuka kedokmu? Apakah engkau tak anggap? Aku telah bersumpah sebelum mendapat ilmu sakti tanpa tanding tak akan membuka kedoku ini. Membuka kedok berarti melanggar sumpah. Apakah aku, sekarang ini engkau anggap orang luar? Jangankan engkau, sedang aku sendiri pun tak pernah melihat muka sendiri. I, Syaumei melengking tak percaya. Itu benar dua hal yang paling aneh di dunia, masakan engkau tak kenal wajahmu sendiri gak lui menghela nafas. Keteranganku itu memang benar, katanya, aku memang tak pernah melihat wajahku sendiri. Memang satu waktu ingin ku buka kedok ini agar dapat ku duga bagaimana raut wajah orang tuaku itu. Seorang manusia tak mungkin tak tahu wajahnya sendiri. Misalnya di waktu cuci muka dan berkaca. Tanda petik. Aku dipelihara oleh ayah angkatku. Beliau takut kalau melihat wajahku lantas teringat akan ayahku. Oleh karena sejak kecil aku diberi kedok muka ini. Selama itu tak diperbolehkan aku berkaca dan mencuci muka. Beliau pun berpesan apabila melintasi sungai, dilarang menundukan muka ke permukaan air sungai dan jangan sekali-kali membuka kedok muka ini. Ah, riwayatmu benar dua geep sekali seru si gadis ular Syaumei. Sekarang masih belum dapat diketahui jelas musuh keluargamu itu teritu lihai sekali. Kabarnya memang amat sakti dan ganas luar biasa. Kalau begitu, aku pun hendak belajar silat. Mengapa? Tanda petik. Untuk membantu engkau menuntut balas tak perlu. Orang tuamu pun orang tuaku juga. Mengapa engkau tak memperbolahkan? Tanda petik. Belajar silat bukan hal yang mudah. Harus sudah mempunyai dasar latihan yang kokoh sesungguhnya. Diam dua gak lui memperhatikan bahwa gadis itu secara tak sengaja sudah mempelajari suatu ilmu tenaga dalam yang istimewa. Tetapi kalau menilik wajahnya yang sedemikian ayu, tak mungkin gadis itu mempunyai bakat belajar silat. Maka sekalipun mulutnya mengucap kata dua tadi, dalam hati diam dua ia bersangsi. Tiba dua gadis itu melesat. Sekali gerak dapat melesat sampai dua tombak jauhnya. Saat itu ia berada di tepi guha. Sambil menunjuk pada tumpukan tulang dua ular, ia berseru. Kalau tak percaya, lihatlah ini habis berkata gadis itu. Terus mengangkat setumpuk tulang belulang ular yang beratnya tak kurang dari beberapa ratus kati. Gak Lui terkejut. Setelah si Yaumei letakkan tumpuk kau tulang ular itu ke tanah, barulah ia berkata dengan ada menyesal, sayang aku tak dapat memberi pelajaran ilmu silat kepadamu. Apalagi anak perempuan belajar silat pun kurang leluasa. Engkau tak dapat memberi pelajaran, aku bisa berguru pada lain orang. Dan hendak ku cari seorang ciampu wanita, masakan tak leluasa. Baiklah kalau begitu. Kurasa kita harus lekas tinggalkan tempat ini, kata Gak Lui. Ah, mana boleh begitu cepat. Aku harus berkemas. Kemas dan memberi selamat tinggal kepada ular naga. Dan lagi. Dan lagi bagaimana? Aku harus membawa dua kawan kecil untuk kuajak pergi. Gak Lui meluluskan. Si Yaumei cepat meluncur ke dalam persembunyian ular, sedang Gak Lui mengemasi sepasang pedang dan barang bekalannya. Ah, pedang samudera Hai Leong Hui dan pedang gelombang Go San Hua tentu sudah celaka di tangan musuh ganas itu. Putera tunggal dari Hai Ciampu yang bernama Hai Kiam Gim, harus ku bantu untuk membalaskan sakit hati orang tuanya demikian. Gak Lui merenung. Kemudian pikirannya melayang pada, Ceng Chi Totiang dan Anggauta Topeng Besi yang bertempur dengannya itu. Kedua orang itu benar aneh sekali. Ceng Chi Totiang memang sakti ilmu silatnya, tetapi mengapa sama sekali tak kenal pada pedang pelangi pusaka Partai Butong Pei? Bukankah hal itu mustahil sekali kalau mengingat bahwa Ceng Chi itu pada ritingkatan tinggi dari Partai Butong Pei? Sedang si Topeng Besi itu, ilmu silatnya jelas dari aliran Butong Pei. Pula dia bahkan mengenali pedang pelangi. Begitu melihat pedang pusaka Butong Pei, dia tertegun dan tak dapat bicara. Terutama Topeng Besi yang dikenakannya itu. Selain aneh bentuk dan amat tebal besinya pun penuh dengan karatan. Apakah Topeng Besi itu terus dipakainya dan tak pernah dilepas? Benar dua kedua orang itu diliputi oleh kabut rahasia. Kabut itu sekarang gak lui belum dapat menyingkapnya. Tiba dua gak lui terkesiap ketika ia teringat akan kata dua Ceng Chi Totiang yang aneh. Padri itu berkata, engkasi pemangkas pedang, mengapa sebentar saja sudah berada di sini? Jika direnungkan, jelas padri itu heran atas kemunculan Gak Klui di tempat itu. Jika demikian, apakah terdapat seorang tokoh pemangkas pedang yang muncul di lain tempat lagi? Benak Gak Klui dilalu lalang oleh hal dua yang misterius sekali. Semua teka teki yang dihadapi itu, ia tak mampu memecahkannya. Ah, betapapun halnya, yang penting aku harus mencari sumber air pencuci jiwa lebih dulu. Akhirnya ia menetapkan keputusannya. Oh no lo. Pada saat ia masih termenung di lamun kenangan peristi stiwa dua yang aneh itu, tiba dua terdengar suara desis yang tajam. Empat penjuru penuh dengan gemercik sisik ular bergesek dengan tanah, menimbulkan suatu bunyi-bunyian yang menyeramkan. Gak Klui bergidik bulu romanya. Ketika memandang kesekeliling, tiba-tiba hidungnya terbaur angin yang amat anjir dan pada lain saat lima ekor ular besar meluncur tiba. Badan ular yang sebesar dahan kayu, bergeliatan membentuk sebuah barisan ular yang cukup tinggi. Kelima ular besar mengangkat kepala, menjulurkan lidah dan mengipas-ngipaskan ekornya di hadapan Gak Klui. Karena tak tahan akan bau yang anjir Gak Klui hampir muntah dan pingsan. Dia tak dapat mengenali ular mana yang telah menelan dirinya tadi. Dalam gugup cepat ia siapkan pedang dan memandang ke arah liang makam ular sebelah dalam. Tetapi ia tak melihat bayangan siyaumei. Gak Klui makin gemetar. Cepat ia menarik batang pedang dari sarungnya. Dalam saat dua yang amat tegang itu, tiba dua dari arah lubang sebelah dalam terdengar suitan melengking. Bagaikan terbang si gadis ular siyaumei meluncur keluar. Begitu melihat gadis itu, kedua ular naga tadi segera bergeliatan memberi jalan. Pada lain kejap, gadis itu pun sudah berada di samping Gak Klui. Gak Klui menghela nafas longgar, lalu susupkan pedang ke dalam sarung lagi. Dengan dada berombak keras, gadis itu bertanya. Engkau Lui, aku terlambat, apakah engkau kaget? Ah, tak apa. Tetapi melihat kelima ular besar itu saja. Hatiku sudah goncang keras. Ah, kelima ular penjaga makam ini, memang keluar hendak mengantar perjalanan kita. Mereka tak makan orang apalagi setelah makan rumput panah mas harum. Seharusnya engkau jangan takut kepada kawanan ular itu. Ya, ya, ku tahu. Tetapi mana kawan kecilmu itu? Apa sudah ketemu sudah? Sambil bercakap-cakap itu, Gak Klui memperhatikan keadaan siyaumei. Dilihatnya gadis itu masih mengenakan pakaian kulit ular yang gilang-gemilang menyilaukan mata. Kakinya telanjang, begitu pula bagian dadanya. Hanya pada pergelangan tangan kiri, memakai sebuah gelang warna emas yang aneh bentuknya. Sedang tangan kanan memakai gelang batu kemala putih. Gak Klui kerutkan alis, tanyanya, apakah hengkau sudah selesai berkemas? Siyaumei mengiakan. Kalau begitu, mari kita berangkat gadis ular siyaumei segera memberi selama tinggal satu demi satu kepada kelima ular naga itu. Setelah itu ia cepat menyusul Gak Klui. Mereka menuju ke sebuah guha berbentuk bundar yang luasnya beberapa tombak. Dengan lincah sekali, siyaumei menyusup ke dalam lubang guha seraya berseru menyuruh Gak Klui mengikuti. Pemuda itu pun segera mengikutinya. Ternyata dinding guha itu sangat licin dan mengkilap sekali seperti kaca. Dan lagi sebentar dinding kaca itu melayang ke atas sebentar meluncur turun. Sesaat menggeser ke kanan, sesaat ke kiri. Tak ubahnya seperti sebuah barisan yang amat hebat. Dalam berjalan. Sebagai penunjuk jalan itu, tak henti-hentinya mulut siyaumei mendesis-desis pelahan. Gak Klui pun terpaksa meniru gerakan siyaumei untuk merayap dengan tangan dan kakinya. Diam dua ia mengakui, jika tiada penunjuk gadis ular itu, tak mungkin dia mampu keluar dari makam ular situ. Entah berapa lama mereka merayap itu, tiba dua Gak Klui tertiup lembusan angin dan semangatnya terasa segar. Setelah merayap dua-tiga tombak jauhnya lagi, mereka telah keluar dari tanah. Memandang ke muka, kira dua-dua li jauhnya tampak api penerangan dari sebuah pedesaan. Adik mei. Tanda petik. Hektometer mendengar kekasihnya memanggil dengan Sebutan yang mesra, gadis ular itu cepat menyahut dengan penuh rasa bahagia. Sekarang kita berada di mana? Entah apa nama tempatnya, tetapi yang jelas berada di tempat yang berlawanan arah dengan lembah. Gak Klui tertegun, katanya, sebenarnya aku ingin kembali ke tempat bermula aku jatuh ke dalam lembah. Ingin kulihat keadaannya. Tetapi tak nyana engkau telah membawaku kemari. Aku kuatir orang yang mencelakaimu itu masih menunggu di luar lembah. Dan lagi gunung bagian sebelah itu, bukankah sudah terbakar api Gak Klui serentak? Teringat pada waktu melintasi puncak gunung, ia melihat dusun keluarga Hai telah menjadi lautan api. Ah! Ia menghela nafas panjang, baiklah tak perlu melihat. Mari kita mempuju ke desa itu. Tetapi si Omei tampak meragu, katanya, Sudah bertahun-tahun aku tak melihat orang, aku agak ngeri. Titik. Tanda petik. Kalau begitu, biarlah ku pergi membeli pakaian untukmu. Setelah itu kita cari tempat yang sepi untuk beristirahat. Tentu engkau takkan ngeri bertemu dengan orang. Oh no lo. Demikian tak berapa lama setelah Gak Klui kembali membawa pakaian, mereka segera mencari tempat meneduh. Kebetulan sekali mereka mendapatkan sebuah kuil kuno yang belum begitu rusak keadaannya. Ditingkah oleh sinar rembulan, kedua kekasih itu duduk berdampingan. Si Omei sandarkan kepala pada bahu Gak Klui, sambil memandang rembulan dengan senyum bahagia. Dalam genggaman cinta, gadis itu seperti dimabuk kepayang. Berada dalam sebuah kuil kuno di tengah hutan belantara, ia merasa seperti di dalam nirwarna. Tetapi pada umumnya, detik dua bahagia itu selalu terasa berjalan cepat sekali. Tak berapa lama sudah menjelang tengah malam. Tiba dua bertanyalah gadis itu, Engkau Hlui, hendak kemanakah engkau besok pagi itu tanda tanya. Ke gunung Tian Gang San mencari sumber air pencuci jiwa. Apakah engkau sungguh dua, tak dapat. Membawa aku ke sana sungguh tak dapat. Aku merasa berat berpisah dengan engkau. Ah, masakan manusia hidup takkan berjumpa lagi. Kuharap engkau pun mencari ayahmu dan aku pun bisa memperoleh jejak kedua orang tuaku lalu membalaskan. Sakit hati mereka. Engkau Hlui, engkau belum memberitahukan nama ayah dan ibu. Tetapi apakah kepentingannya kepadamu? Ih, engkau ini memang keterlaluan, Engkau Hlui. Masakan seorang menantu tak tahu nama kedua mertuanya, jawab si Yau Mei tersipu-sipu merah dan menunduklah gadis itu. Baik, tetapi sekali-kali jangan memberitahukan kepada orang lain. Sudah tentu. Ayahku adalah busan, baru mengatakan begitu, tiba dua di luar kuil terdengar suara derap langkah orang. Dari derap langkahnya, bukan seorang tetapi belasan orang. Tak berapa lama, orang dua itu pun melangkah masuk ke dalam kuil. Sekali lihat dan dengar nada suara mereka, tahulah Gak Hlui kalau yang datang itu rombongan orang persilatan yang memiliki kepandayan tinggi. Salah seorang yang suaranya kasar garang, meraung-raung dengan geram, celaka. Sungguh menjengkelkan sekali bocah pemangkas pedang itu. Kita mencarinya dia menghilang. Habis memangkas pedang orang, dia terus melarikan diri. Tentulah takut dilihat orang. Demikian terdengar rocehan beberapa orang itu yang membuat panas hati Gak Hlui tetapi terpaksa menahan kemarahannya. Tiba dua terdengar derap langkah seorang yang datang lagi dan berskru dengan tegang, kabar baik. Pemangkas pedang itu telah ditelan ular besar. Mendengar itu tergetarlah hati Gak Hlui. Mengapa orang itu tahu peristiwa tersebut? Ah, dia tentulah metode dua dari maharaja pikiran Gak Hlui dan serentak ia tak dapat menahan kemarahannya lagi. Mencabut pedangnya, ia serentak menerjang keluar. Tetapi baru pemuda itu hendak bergerak, gadis ular siyaumei dapat memegang lengan Gak Hlui. Engkau Hlui, mengapa engkau ini? Jangan pedulikan aku Gak Hlui meronta. Walaupun tidak menggunakan tenaga penuh tetapi tetap ia tak dapat melepaskan lengannya dari cekalan si gadis. Apakah orang yang mencelakai dirimu itu? Ya, mereka anak buahnya, lekas lepaskan aku Gak Hlui kerahkan tenaga dalam, siap hendak meronta. Sekalipun tak pernah belajar silap tetapi tanpa sengaja siyaumei telah mempelajari ilmu mengatur pernafasan dan tenaga dalam dari ular naga. Pada saat Gak Hlui kerahkan tenaga, siyaumei pun ikut mengerahkan tenaga. Cekalannya masih kencang sekali. Engkau Hlui, perlu apa engkau mencarinya untuk menanyakan di mana musuhku? Kalau mau sungguh dua bertanya, tak seharusnya. Engkau keluar. Apa maksudmu? Kalau engkau yang bertanya, mereka tentu akan memberi jawaban yang bohong. Lebih baik biarkan mereka bilang sendiri. Nah, itulah baru boleh dipercaya. Benar juga, Gak Hlui segera menutup pernafasan dan mencurahkan mendengarannya. Karena lama tinggal di liang ular, telinga siyaumei pun lebih tajam dari orang biasa. Ia pun curahkan perhatiannya. Orang dua persilatan itu segera masuk ke dalam ruangan besar. Setelah mengatur tempat duduk masing dua, maka terdengar pula suara orang yang bernada kasar dan parau itu, membentak. Setan keluyuran, kemarilah pedang api, menunggu perintahmu terdengar orang yang dipanggil sebagai setan keluyuran itu menyaut. Tadi engkau mengatakan bagaimana dengan si pemangkas pedang itu. Ceritakan lagi. Budak hina itu sudah dimakan ular besar. Ngaco belok engkau. Mungkin karena tak berhasil mendapat berita, engkau lantas merangkai cerita yang tidak dua. Percaya atau tidak, terserah padamu. Tetapi aku bicara sesungguhnya. Apakah engkau menyaksikan sendiri tidak? Tetapi mengapa engkau begitu yakin aku, aku faham akan daerah ini. Semua peristiwa yang terjadi di situ, tentu ku ketahui. Tanda seru. Rupanya pedang api tetap tak percaya. Wajahnya. Tampak muram seperti mau marah. Tetapi salah seorang lainnya cepat melerai. Ah, ku rasa kalian jangan begitu. Bukankah kita bekerja sama? Jika budak hina itu memang sudah mati, kita boleh melampiaskan kesesakan dada. Ah, jangan bicara seperti itu bertanyalah setan keluyuran dengan nada dingin. Kera bagaimana saudara hendak melampiaskan penasaran itu? Aku pedang api, senang sekali dapat menghajar budak itu lalu mencincangnya. Kalau menurut ucapanmu itu, kita harus menarik tubuh budak itu keluar dari perut ular. Setelah itu baru ditantang berkelahi kata dua setan keluyuran itu menimbulkan gelak tertawa orang. Tiba dua serangkum angin keras meniup ke arah tempat persembunyian Gaklui. Dengan kepandainya mencium angin mengenal benda, Gaklui mengetahui bahwa tamparan angin keras itu berasal dari gerakan tubuh belasan orang yang berdatangan ke tempat situ. Mereka adalah musuh dua dari Gaklui ketika pemuda itu berkelana ke dalam dunia persilatan untuk memapas pedang orang. Gelak suara tawa dari setan keluyuran masih belum lenyap kumandangnya. Tiba dua pedang api menghantam meja sembahyangan, meja berhamburan kemana-mana. Lalu menjerit murka, setan keluyuran, engkau berani menyindir aku namun setan keluyuran itu masih tetap tertawa aneh, tak perlu saudara menggertak aku. Jika engkau benar dua sakti, masakan engkau sampai dikalahkan pemuda pemangkas pedang itu. Boom, boom, terdengar suara keras dari aduk hukulan antara setan keluyuran lawan pedang api. Kawannya yang tadi, cepat mencegah, ah, janganlah. Kalian berkelahi sungguh dua. Kita semua orang dua gagah dari tiap dua partai persilatan. Tujuan kita bersama adalah untuk mencari jejak budak pemangkas pedang itu. Tetapi jika dia memang sudah mati, besok pagi kita tinggalkan tempat ini. Siauliong membisiki Siaumai, aku hendak menjenguk mereka, jangan engkau keluar dari sini. Engkau Hlui, jika engkau sampai berkelahi dengan orang, bagaimana aku harus berbuat tanya si gadis. Cepatlah engkau pergi, jangan cemaskan diriku. Gak Hlui secepat kilat sudah melesat ke muka ruangan. Dilihatnya dalam ruangan terdapat tiga belas tokoh persilatan. Tapi ia tak dapat mengetahui yang manakah setan keluyuran itu. Pedang api yang sedang ribut mulut dengan setan keluyuran itu, ketika melihat seorang muncul di muka ruangan, terkejut dan hentikan perkelayannya. Belasan orang itu segera berhamburan keluar. Berhenti bentak Gak Hlui, jangan bergerak, aku hendak bicara. Ketiga belas orang itu segera mengepung Gak Hlui. Mereka menghunus senjata masing dua. Sikapnya tegang sekali. Aku Gak Hlui, memang tempo hari yang memapas kutung senjata saudara dua. Tetapi hal itu ada sebabnya. Saat ini hendak kuahiri perselisehan itu. Mendengar itu pedang api segera maju selangkah, serunya, dengan care bagaimana engkau berhak mengakhiri hal itu. Jika saudara dua suka menyambut tawaranku berdamai, kelak tentu akan ku katakan sebab-sebabnya aku memapas senjata saudara dua itu, agar saudara jangan penasaran. Jika kami tak mau, silahkan menetapkan waktu dan tempat, aku tentu akan melayani keinginan saudara dua. Beranikah engkau melawan kami ke tiga belas jago pedang? Ini. Sedikitpun aku tak gentar, tetapi. Mengapa? Aku hanya mau menghadapi yang ke dua belas orang. Karena yang seorang harus lenyap, yang mana? Setan keluyuran mengapa? Dia adalah kaki tangan maharaja. Aku hendak. Menanyainya kata dua Gak Hlui itu membuat mereka tersentak kaget. Dua belas pasang med mencurah ke arah seorang tinggi yang berhidung kakak tua. Gak Hlui segera menuding orang itu, serunya, mengapa engkau tak lekas keluar? Tunggu apa lagi bermula setan keluyuran itu terkejut gemetar tetapi pada lain saat ia tertawa mengejek. Atas dasar apakah engkau memfitnah diriku serunya? Ketika aku berjumpa dengan ular naga, hanya si topeng besi dan si imam jahat cengci yang mengetahui. Tetapi mengapa engkau tahu juga? Bukankah itu suatu bukti bahwa engkau adalah kaki tangan dua jana yang telah mengganas dunia persilatan itu sahut Gak Hlui? Setan keluyuran itu batuk dua sebentar lalu memandang kepada orang-orang di sekeliling serunya, saudara-saudara sudah menyatakan hendak mencincang si pemengkas pedang itu. Tetapi mengapa setelah budak itu datang, saudara dua membiarkan dia mengoceh tak keruan? Pedang api mendengus, teriaknya, Gak Hlui cukup kuat alasannya. Jika engkau tak dapat memberi penjelasan, hektometer. Wah, 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 mengapa saudara membawa perselisihan pribadi ke dalam persengketan umum? Ah, tak sedap dilihatlah seru setan keluyuran mengejek. Gak Hlui tak dapat menahan kesabarannya lagi. Memandang dengan metu berkilat-kilat kepada sekalian orang gagah, ia berkata, harap saudara-saudara suka memikir selangkah. Aku hendak membalaskan kematian lima orang gagah dan kedua jago pedang samudera dan pedang gelombang. Habis berkata pemuda itu terus bersiap hendak lancarkan pukulan Al-Kojo dunia untuk meringkus setan keluyuran. Tetapi baru saja tangan hendak mengayun, tiba dua dari belakang ia merasa dilanda tiupan audin keras. Pedang api dan rombongannya tak mengetahui hal itu, tetapi Gak Hlui segera menarik pulang tangannya dan membentak, Hai, siapakah kalian itu? Mengapa tak turun kemari? Bicara terus terang terdengar dua buah penyahutan yang parau dari atas serambi. Kami berdua adalah Imam Witun dan Witi dari Kong Tong Pei. Kedua Imam tua itu, sederajat kedudukannya dengan ketua KHO Tong Pei. Kesaktiannya dalam ilmu pedang menggetarkan sampai ke empat samudera. Maka kemunculannya, benar dua sangat mengejutkan sekalian orang. Tersipu-sipu sekalian orang gagah memberi hormat kepada kedua Imam tua itu. Pedang api segera memberi hormat dan memperkenalkan diri. Murid orang biasa dari Xiao Ling Pei, Tan Tai Kong, memberi hormat kepada Lo Chiang Pua berdua setelah itu berturut-turut mereka memperkenalkan diri sebagai Tio Lemsan murid Heng San Pei, Oh Hek Bu murid Cheng Xia Pei, Cikok Cheng murid Kiyu Hoan Bun dan lain dua. Kebanyakan mereka adalah anak murid partai golongan Cheng Pei. Dan kedua Imam tua itu pun satu demi satu membalas hormat. Kemudian yang terakhir adalah orang yang digelar sebagai setan keluyuran itu. Dengan hormat ia berkata, Wampua Lin Yan mengaturkan hormat dan selamat datang kepada Lo Chiang Pua berdua. Melihat dia tak menyebut partai perguruannya, Imam tua Witi segera bertanya, siapakah nama gurumu? Wampua adalah anak murid. Hantu tulang putih. Oh, seru Imam tua Witi dengan dingin, kemudian. Memandang sekalian orang gagah. Menilik gelagatnya, kalian ini benar dua rombongan naga dan ular, tidak membedakan putih dengan hitam. Sungguh tak urus. Mendengar dam peratan Imam tua itu, pedang api malu dalam hati. Buru dua ia memberi penjelasan, adalah karena tak paham jalanan maka terpaksa kami mengizinkan dia ikut. Dan lagi dia pun, pernah dipapas kutung pedangnya. Kedua Imam tua Witi dan Witun tetap tak, senang. Tiba dua mereka berpaling kepada Gak Lui. Sudah tentu pemuda itu terkejut. Adakah, Chiang Pua berdua juga hendak mencari aku tanya Gak Lui. Murid keponakan kuhian Witojin telah dipapas kutung pedangnya. Tentulah engkau yang memapas itu. Memang benar. Sesungguhnya karena apa sampai terjadi perkelayau itu? Aku mempunyai suatu sebab. Sayang tak leluas aku beritahukan. Pedang merupakan nyawa kedua dari seorang persilatan. Bukan saja bagi yang terpapas pedangnya tentu malu, pun bagi perguruannya merupakan suatu hinaan besar. Sekarang murid keponakanku telah menerima hukuman dari ketua. Kami menerima tugas untuk menyelidiki hal itu. Jika engkau tak mau mengatakan sebabnya, murid keponakanku hian Witojin itu tentu akan menerima hukuman berat. Dilenyapkan ilmu kepandainya dan diusir dari perguruan. Mendengar itu dengan nada penuh sesal Gak Lui berkata, dapatkah kemohon pada Chiang Pua supaya kembali ke gunung dan tolong sampaikan pada ketua. Peristiwa pemangkasan pedang itu bukan tanggung jawab hian Witojin. Kelak aku tentu akan datang menghadapku untuk memberi penjelasan. Karena bukan tanggung jawab murid keponakanku, maka jelas engkau lah yang bertanggung jawab. Dalam hal ini terpaksa aku harus mencari keterangan sampai jelas. Tetapi saat ini aku masih mempunyai lain urusan yang penting. Dapatkah lain hari? Tanda petik. Dengan susah payah, kami baru dapat mencarimu di sini. Ku rasa lebih baik sekarang juga engkau memberi penjelasan desak imam tua itu. Gak Lui merenung. Rombongan yang dihadapinya itu terdiri dari campuran antara putih dan hitam. Dan lagi si Yaumei masih bersembunyi di samping ruang. Berhadapan dengan sekian banyak orang dari berbagai aliran yang berbeda-beda itu, memang memungkinkan terjadinya hal-hal di luar dugaan. Tiba-tiba setan keluyuran mendapat pikiran untuk menggunakan kesempatan saat itu. Dengan tertawainya. Berkata kepada kedua imam tua Witi dan Witun. Kata dua Ciam Pua tadi memang tepat sekali. Kami kemari karena hendak mencari budak itu. Tetapi sayang ada beberapa kawan yang takut kepadanya. Syukur Ciam Pua berdua datang sehingga urusan tentu beres. Tetapi setan keluyuran kecele. Kedua imam tua dari Kong Tong P itu membenci orang dua golongan hitam. Mendengar sanjung pujian setan keluyuran, kedua imam tua itu deliki metu dan menyahut dingin, kalian guru dan murid, tersohor buruk nama. Kami Kong Tong P tak berani menerima petunjukmu kemudian kedua imam itu berpaling kepada Gak Klui, serunya. Baiklah, kami berdua akan menonton di samping sini. Silahkan engkau membereskan urusanmu dahulu habis berkata kedua imam itu terus melayang ke atas atap serambi lagi. Tetapi setan keluyuran itu memang julik sekali. Siasat yang satu gagal, ia sudah siap dengan siasat lain lagi. Tanpa malu-malu lagi ia berseru keras. Lain orang takut kepada budak itu, memang dapat dimengerti. Tetapi kalau Ciam Pua berdua juga gentar kepadanya, benar-benar menghilangkan muka. Dan lagi Gak Klui sebenarnya adalah anggota topeng besi, metu dua dari Maharaja. Sudah tentu kata dua itu seperti halilintar meledak di siang hari. Kedua imam dari Kong Long P terbeliak kaget. Begitupun sekalian orang gagah yang hadir di situ. Tadi Gak Lui menuduh setan keluyuran itu kaki tangan Maharaja, tetapi sekarang setan keluyuran berbalik menuduhnya sehingga salah seorang anggota gerombolan topeng besi. Dalam kehirup pikukan sebagai reaksi atas kata dua setan keluyuran itu, maka pedang api Tau Taikong murid Siow Lim Si segera melangkah maju dan mementak dengan suara. Menggeledek, kalian berdua saling tuduh-menuduh. Sebenarnya siapakah yang mempunyai bukti yang kuat? Dengan tangkas, setan keluyuran segera mengembor sekeras-kerasnya, anak buah Maharaja tentu membawa amanat takdir. Silahkan kalian menggeledah, siapakah di antara kami berdua yang menyimpan surat amanat itu? Dialah Metsu-Metsu mendengar itu Gak Lui seperti disambar kilat kejutnya, pikirannya. Kuambil amanat mati di tempat kediaman kelima jago, mengapa dia tahu juga berfikir sampai hal itu, cepat ia merabah saku bajunya. Hai, budak, kalau memang seorang jantan hayo keluarkanlah sendiri teriak setan keluyuran. Karena marahnya, Gak Lui sampai gemetar. Cepat ia mengambil keluar amanat mati itu. Seketika berubahlah wajah sekalian orang gagah. Benar, memang amanat mati ini kusimpan. Tetapi amanat mati itu kuambil dari tempat kediaman kelima jago. Hai, setan keluyuran, engkau harus mengganti jiwa. Tetapi setan keluyuran yang licin bagi belut, cepat melengking, pembunuh sudah terang berada di sini, kalian masih tunggu apalagi bahkan sehabis berseru, setan keluyuran terus mencabut pedang hendak menyerang. Tetapi kalah cepat dengan Gak Lui. Pemuda yang terbakar oleh dendam kemarahan itu, segera hantamkan tangan kirinya ke udara. Serangkum gelombang penyedot segera melanda setan keluyuran. Tubuh orang itu melengkung dan tertarik dua langkah ke muka. Dengan sekuat tenaga ia berontak dan barulah dapat berdiri tegak lagi. Tering tanda seru pedangnya. Berhampuran melayang ke udara dan tau-tau meluncur ke tangan Gak Lui. Sekali hantamkan ujung pedang ke tanah, pedang setan keluyuran itu kutung menjadi dua. Ilmu kepandayan merebut senjata dari jarak jauh itu, benar dua mengejutkan sekalian orang. Mereka belum pernah menyaksikan ilmu yang seluar biasa itu. Pedang api dan rombongan benar dua tercekam dalam kerisauan. Antara rasa kejut, malu, dan marah. Tetapi beberapa orang yang terkena pengaruh kata dua setan keluyuran tadi, segera maju menyerang Gak Lui. Menyingkirlah, jangan cari penyakit sendiri. Teriak Gak Lui seraya gerakan tangannya dalam ilmu algojo dunia untuk melindungi diri. Tetapi sayang, sekalian orang telah kehilangan daya pikir yang sadar, tidak ada seorang pun yang mendengar seruan Gak Lui. Sepuluh desiran angin pukulan dasyat dan hujan sinar pedang sama meluncur ke arah Gak Lui. Betapapun Gak Lui dengan ilmu kesaktiannya yang aneh itu, tetap kewalahan menghadapi serangan dari tiga belas takoh berilmu tinggi. Darahnya bergolak keras, gerakannya menjadi kacau. Dalam keadaan secara terpaksa, ia mencabut sepasang pedang panjang dan pendak. Dengan demikian, berlangsunglah suatu pertempuran berdarah yang seru. Pedang apitan taikong mengeluarkan ilmu istimewa dari perguruannya, menyerang dengan mati-matian. Setan keluyuran menyerang dengan tangan kosong. Ia gunakan ilmu injanjil atau ilmu pukulan membuat orang cacat. Beberapa kali dalam kesempatan yang baik, ia mencuri serangan. Pedang panjang yang dicekal tangan kanan, dimainkan Gak Lui dalam ilmu menjolok bintang memetik bulan. Dari arah kedudukan yang tak terduga-duga, Gak Lui dapat gerakan pedangnya untuk mencongkel pedang lawannya. Sementara pedang pelangi yang dimainkan dengan tangan kiri dalam ilmu membelah emas memotong kemala, bagaikan ulari yang sedang menjulur-julurkan lidahnya untuk memagut. Hanya pagutan ujung pedang Gak Lui itu adalah untuk memapas kutung pedang orang. Saat itu di dalam ruang darah telah berlangsung suatu pertempuran senjata yang dasyat sekali. Menimbulkan sambaran angin yang menderu-deru. Dering gemerincing dari benturan senjata tajam, terdengar amat tajam sekali sampai memekakkan telinga. Ilmu pedang menjolok bintang memetik rembulan yang dimainkan Gak Lui itu memang luar biasa sekali. Beberapa pedang lawannya dapat dipentalkan ke udara, melambung tinggi sampai beberapa tombak. Di bawah sinar rembulan, pedang dua yang melayang ke udara itu, sepintas pandang menyerupai bintang jatuh dari langit. Ada juga yang pedangnya kena terpapas kutung sampai pendak dan makin pendak, terpaksa harus buang tangkai pedangnya. Karena jika dilanjutkan, setelah tangkai pedang pun terpapas, tentulah tangannya yang akan menjadi korban. Hanya dalam waktu sepenanak nasi saja, pertempuran telah berjalan tahun seratusan jurus. Saat itu ketiga belas tokoh dua lihai yang semula menggunakan pedang, saat itu terpaksa hanya tinggal tangan kosong saja. Tetapi rupanya karena malu campur marah, mereka semakin kalap. Pedang terpapas habis, mereka tetap gunakan tangan kosong untuk melancarkan serangan. Kedua imam tua Witi dan Witun, diam dua terperanjat menyaksikan kesaktian pemuda Gaklui. Witi terus hendak turun membantu tetapi dicegah Witun. Melihat kepandainya, dia mungkin anggauta topeng besi kata Witi. Tetapi sambil menuding ke arah pedang pelangi yang digunakan Gaklui, Witi berbisik dengan memakai pedang itu jelas dia tentu pernah kebutongsan dan tak mungkin menjadi anggauta kaki tangan Maharaja. Dan lagi orang dua itu campur baur tak keruan dengan golongan hitam, biarlah mereka merasakan sedikit kopi pahit. Pada saat kedua imam Kong Tong Pei itu bercakap-cakap, Gaklui pun sudah menyerungkan pedang dan gunakan tangan kosong untuk menghadapi serangan lawan. Berbeda dengan pedang. Pukutan lebih lincah. Dan sukar dikuasai lawan. Maka serangan ketiga belas orang itu, membuat Gaklui sibuk sekali. Pemuda itu gunakan ilmu meringankan tubuh burung Raja Wali pentang sayap untuk menghindari serangan. Gerakan pemuda itu berputar dua laksana seekor burung Raja Wali yang sedang berpesta pora di antara kawanan kambing. Berulang kali susul-menyusul terdengar erang dan dengus tertahan dari beberapa orang yang terkena pukulan. Dalam beberapa saat, hampir separoh dari pengeroyok itu dapat dipukul terhuyung-huyung oleh Gaklui. Melihat pemuda itu makin lama semakin perkasa bahkan lebih hebat daripada menggunakan pedang tadi, setan keiuyuran menyadari bahwa apabila dilanjutkan, jelas pertempuran itu tentu akan dimenangkan Gaklui. Diam dua tergetarlah hati setan keluyuran. Serentak timbul rencananya untuk meloloskan diri. Maka setelah melakukan sebuah gerak serangan kosong, cepat ia melesat ke ruang samping. Gaklui terkejut, Ia kuatir si Yaumei masih berada dalam ruang samping itu dan tentu ditangkap setan keluyuran. Tetapi begitu perhatiannya terpecah, saat itu juga musuh telah memburu dengan pukulan yang dasyat dan menguasainya lagi. Tiba dua dari samping ruang terdengar gelap tertawa yang cabul. Dan menyusul terdengar lengking jeritan ngeri dari seorang gadis. Selaka diam dua Gaklui mengeluh dan tertegun kaget. Biluk, 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 tiga buah pukulan telah melanda tubuh pemuda itu. Seketika ia muntah darah. Titik. Tetapi pemuda itu mendadak tampak beringas. Sekali. Sepasang matanya berkilat-kilat memancarkan api. Dengan kalap ia segera melancarkan enam buah jurus dasyat. Seperti mendapat kekualan gaib, pemuda itu Mengamuk laksana banteng terluka. Dua belas jago-jago silat yang tangguh, dalam beberapa waktu, telah berantakan. Sebagian dapat dihantam terhuyung-huyung oleh Gaklui dan sebagian dapat disedot tenaga murninya sehingga kehabisan tenaga. Juga Gaklui sendiri tak keruan keadaannya. Mulutnya mengumut darah. Namun dengan dekat, sehabis merubuhkan pengeroyoknya, ia terus menyerbu ke ruangan samping. Tetapi baru ia hendak bergerak, gadis ular Siawmei sudah melesat keluar dari ruang samping itu. Setan keluyuran mengejarnya. Dengan cepat ia menutup dua buah jalan darah gadis itu tetapi entah bagaimana tutukannya itu selalu melesat. Engkau Lui, tolonglah aku teriak Siawmei dengan ketakutan. Tetapi pada saat itu juga tangannya dapat dicengkeram setan keluyuran. Dan tepat pada saat itu, Witi Totiang pun melayang turun dari atas rambi terus menutup kedua orang, Siawmei dan setan keluyuran. Saat Siawmei terancam bahaya, sekonyong-konyong Siawmei gerakan kedua lengannya dan bersuit aneh. Seketika dua buah sinar remas dan peak berhamburan dari kedua lengannya dan tahu dua gadis ular itu terlepas dari bahaya, terus jatuhkan diri ke dada kekasihnya. Tetapi pada saat itu juga setan keluyuran tegak seperti patung, tubuhnya menggigil seperti orang terserang penyakit malaria. Wajahnya pun turut berkernyutan. Bluk! Tiba dua dia rubuh ke tanah. Demikian pun Imam Tua Witi Totiang. Wajahnya menampil rasa kejut ketakutan. Baru berjalan tiga langkah, ia pun rubuh. Sebelum gak klui tahu apa yang terjadi dan belum sempat berbuat apa dua, sekonyong-konyong Witi Totiang sudah lontarkan pukulan tenaga sakti ke arah mereka berdua. Karena sedang memeluk Siawmei, Gak! Lui tak sempat menangkis. Terpaksa sambil melindungi gadis itu, ia terus njot tubuhnya melambung ke udara. Tetapi baru melambung beberapa meter, pinggangnya telah tersapu angin pukulan si Imam. Bum, ia terlempar beberapa tombak. Meter berkunang dua dan gelaplah di sekeliling penjuru. Darahnya bergolak keras. Setelah dapat meruhuhkan Gak Klui, Witi Totiang cepat melayang ke samping Witi. Dilihatnya wajah suhengnya itu pucat lesi, napas berhenti. Jelas terkena sebuah jenis racun yang hebat. Witi Totiang biasanya amat sabar, saat itu lupa segala apa. Tering koma ia mencabut pedang lalu menyerbu Gak Klui. Gak Klui buru-buru menyingkirkan si Yau Mui dan mencabut pedang untuk menangkis. Cepat sekali mereka sudah bertempur sepuluh jurus. Tiba dua si gadis ular si Yau Mui seperti teringat sesuatu. Buru dua ia menghampiri ke tempat Imam Witi untuk memeriksa lukanya saat itu Witi Totiang sedang menumpahkan seluruh tenaganya dalam ilmu pedang partai Kong Tong Pei. Hebatnya bukan alang kepalang. Sedang pedang api Tantai Keng dan kawan sedang sibuk menolong kawan duanya yang menggeletak di tanah. Seluruh meter rombangan pedang api itu tercurah dengan penuh kebencian kepada Gak Klui. Juga terhadap sikap kedua Imam Tua Kong Tong Pei yang hanya berpeluk tangan melihat pertempuran tadi, mereka pun tak puas. Mereka mulai makin percaya akan keterangan setan keluyuran tadi bahwa Gak Klui ini seorang anggota gerombolan topeng besi. Buktinya, pemuda itu membawa amanat mati dari Maharaja dan memusuhi tokoh dua golongan putih. Anggapan mereka terhadap sikap kedua Imam Tua Kong Tong Pei itu pun agak mencurigakan. Tentu ada. Maksud tertentu mengapa kedua Imam Tua itu tak mau campur tangan dalam pertempuran tadi. Dalam pada itu, pertempuran antara Witun Toti yang dengan Gak Klui masih berlangsung seru sekali. Karena tak mampu mengalahkan Gak Klui yang sudah menderita luka itu, Witun Toti yang merasa malu dan marah. Segera ia tumpahkan seluruh tenaga saktinya untuk menghantam dada lawan. Gak Klui terkejut. Setitik ia pun tak pernah mengira bahwa Imam Tua itu akan mati-matian hendak mengadu jiwa. Dalam keadaan yang tak mungkin dihindarinya ini, terpaksa ia menangkis dengan tangan kiri. Krak. Terdengar benturan yang keras dan tersurutlah Gak Klui tiga langkah ke belakang. Tubuhnya terhuyung-huyung sambil tetap mencekal pedang yang dilintangkan ke muka untuk melindungi diri. Tetapi di pihak Witun Toti yang lebih mengenaskan. Kedua tangan Imam Tua itu melentuk lunglai, kedua kaki lemas dan rubuhlah Imam itu ke tanah. Titik. Hening lelap. Suasana ruangan tampak menyeramkan. Beberapa sosok tubuh malang melintang menggeletak di lantai. Beberapa saat kemudian, tampak gadis ular siyao meibangki terus menghampiri ke tempat Gak Klui. Dilihatnya dada seng kekasih itu berombak keras, wajah merah membara dan tegak seperti patung. Jelas kekasihnya itu tentu menderita kesakitan yang hebat. Engkau Lui, engkau bagaimana? Lekas, papahlah aku, duduk. Tanda petik. Siyao mei segera membantu kekasihnya duduk di samping Witun Totiang. Dengan susah payah Gak Klui letakkan pedang lalu lekatkan tangannya ke perut Imam. Itu. Dengan pelahan ia salurkan tenaga murni Witun yang disedotnya itu ke dalam tubuh si Imam itu. Tak berapa lama, Gak Lui merasakan getaran hatinya agak tenang dan rasa sakitnya pun berkurang. Juga Witun Totiang pun mulai kembali tenaganya, akhirnya tersadar dan membuka mata. Sebelum kedua orang saling berbicara, Witun Totiang pun yang tadi telah ditolong Siyao mei sudah bangun lalu menghampiri ke tempat mereka. Demikianlah, keempat orang itu saling menuturkan pengalaman masing dua. Witun Totiang mengatakan bahwa tutukannya tadi sebenarnya hendak mencegah setan keluyaran mencelakai Siyao mei. Tetapi dalam gugup, Siyao mei telah meronta dan membalas menutupnya hingga rubuh. Gak Lui pun segera menuturkan tentang amanat mati yang diambilnya dari desa kediaman kelima jago. Kini kedua Imam Kong Tong Pei itu menyadari kesalahan faham mereka. Mereka memberi hormat, mengaturkun terima kasih karena telah ditolong dari bencana maut. Setelah itu mereka minta diri dan tinggalkan tempat itu. Tetapi tiba-tiba Gak Lui teringat sesuatu serunya, harap Totiang berdua suka berhenti sebentar. Aku hendak mohon bertanya. Ah, Gak Siyao Hiap tak perlu sungkan. Mohon tanya, apakah di antara anak murid Partai Totiang ada yang lenyap pada 18 tahun yang lalu? Kedua Imam Tua itu saling bertukar pandang lalu berkatalah Witi Totiang, jika lain orang yang tanya, kami tak leluasa memberi keterangan, tetapi karena kalian berdua telah menolong kami, maka tak enaklah kalau kami merahasiakan soal itu. Demi kehormatanku, tak nanti ku bocorkan rahasia. Itu kepada lain orang. Pula aku pun masih ada soal yang penting akan ku beritahukan kepada Totiang. Yang lenyap dari salah seorang tujuh jago pedang Kongtongpe itu adalah Toa Suheng kami Wicun Totiang. Oh, bagaimana dengan kelakuan Wicun Totiang? Cukup baik, tetapi, tetapi bagaimana? Perangainya keras sekali, kurang ramah tamah, mungkin dia telah berubah perangainya sehingga melakukan sesuatu hal yang diluar dugaan, benarkah? Hal itu, aku tak berani memastikan, pun tak dapat menyangkal. Gaklui merenung sejenak lalu berkata dengan ada sungguh dua, ada ikata dia telah menggabungkan diri pada golongan hitam, misalnya menjadi kaki tangan Maharaja, bagaimanakah tindakan Partai Totiang terhadap dirinya? Sudah tentu akan dijatuhi hukuman sebagai murid murtad. Tetapi hal itu harus ada bukti yang benar dua meyakinkan. Bukti tanda tanya sudah tentu harus ada bukti itu. Dan ucapanmu itu seperti memberi isyarat secara diam dua tentang sesuatu hal. Gaklui menuturkan tentang perjumpaannya dengan Imam Cheng Chi Totiang yang menyatakan hendak mengadakan pembersihan pada Partai Butong Pei. Witi dan Witun terkejut sekali. Berserulah kedua imam itu dengan serempak, hubungan Kong Tong Pei dengan Butong Pei boleh dikatakan adalah seperti kaki dengan tangan. Soal itu kami tak dapat tak mengurusnya. Dan lagi turunnya Cheng Suan Totiang dari gunung pastilah untuk hal itu juga. Kali ini Gaklui lah yang tergetar hatinya. Bukan karena takut rombongan Butong Pei akan meminta kembali pedang pusaka pelangi dari tangannya. Melainkan cemas akan tindakan Cheng Suan Totiang itu. Dengan kepergian ketua Butong Pei dari gunung, musuh mudah menggunakan kesempatan itu untuk mengganggu markas Butong Pei. Setelah menenangkan perasaannya, Gaklui berkata, karena Butong Pei telah mengalami peristiwa itu, kuharap Partai Kong Tong Pei juga baru meningkatkan kewaspadaan agar jangan tertimpah sesuatu yang tak diharapkan. Terima kasih atas peringatan Gak Sau Hiap. Kami tentu akan segera melaporkan hal itu kepada ketua kata kedua imam itu lalu memberi hormat dan terus pergi. Pada saat Gaklui berputar tubuh, barulah ia teringat akan setan keluyuran. Ketika diperiksanya ternyata orang itu sudah mati. Kaki tangannya menyurut kecil, wajahnya perot dan lulitnya pun pucat seperti kertas apabila disentuh jari, kulit mukanya itu sudah membusuk. Aneh, mengapa dia mati sengeri begitu diam dua Gaklui bertanya kepada dirinya. Dia mati digigit si Kumala tiba dua si gadis ular Siow Mei menyaut. Kumala Siow Mei geliatkan tangan kanannya lalu melolos rantai Kumala yang melingkar di tangannya itu. Ho, itulah sahabat kecil mu. Siow Mei mengiakan, lalu bersuit nyaring. Nadanya tak kalah nyaring dari suitan cengci toti yang ketika. Memanggil langgauta topeng besi. Begitu mendengar suitan Siow Mei, rantai Kumala di tangan Siow Mei itu bergerak. Rantai itu dapat mengangkat ke atas, memantulkan sebuah kepala binatang yang berbentul segitiga. Oh, kiranya seekor ular berbisa serugak helui. Benar, racunnya memang ganas sekali. Apabila menggigit orang, dalam waktu paling lama satu jam. Orang tentu cair jadi air. Kalau begitu, Witi toti yang rubuh tadi bukan karena engkau totok tetapi karena digigit ular emas itu. Ya, benar. Imam itu memang digigit si emas. Karena Witi toti yang itu tergolong aliran putih maka ku berinya pertolongan. Ah, gak lui menghela nafas, setan keluyuran itu sebaiknya jangan mati dan harus ditolong. Dia adalah kunci rahasia dari musuhku. Aku dapat mengorek keterangan dari mulutnya. Tanda petik. Siawmei tersipu-sipu merah. Sejenak merenung ia berkata, tetapi dia tak dapat ditolong lagi eh. Mengapa engkau tak coba dua menggeledah badannya? Mungkin dapat diketemukan suatu petunjuk. Gak Lui menurut. Ketika menggeledah pakaian setan keluyuran, ia berhasil menemukan sebuah lengcana emas yang aneh bentuknya. Di atas lengcana itu diukir huruf. Menteri dari Maharaja. Hektometer, kiranya lengcana ini merupakan tanda pengenal mereka, pikir Gak Lui. Dan ketika membuka bekal setan keluyuran, ia menemukan lagi sehelai kain biru penutup kepala dan muka. Itulah sarung kepala yang biasa dikenakan anggauta topeng besi. Gak Lui. Menyimpan kedua benda itu di bajunya. Tiba dua Siawmei menanyakan perihal amanat mati yang menyebabkan Gak Lui diserang rombongan pedang api tadi. Engkau Lui, perlu apa engkau menyimpan benda dua itu? Bukankah hal itu akan menimbulkan faham orang kata Siawmei? Soal itu tak perlu engkau tanyakan. Kelak tentu ada gunanya mau berbantah lagi. Kemudian ia menarik tangan kekasihnya dan berkata dengan mesra. Engkau Lui, orang dua sudah pergi, mari kita masuk dan beristirahat ke dalam ruangan, tetapi saat itu hari sudah fajar. Gak Lui gelengkan kepala, kita saat ini harus berpisah. Berpisah Siawmei terkejut. Sesungguhnya aku tak tega kalau engkau seorang diri berkelana. Lebih baik cari suatu tempat yang aman dan engkau menetap sementara di situ. Tidak, tidak rupanya Siawmei mempunyai lain. Rencana, aku mempunyai si Kemala, si Emas dan ular pelangi serta aku pun memiliki ilmu jaga diri. Aku dapat pergi seorang diri. Kapan engkau memiliki kepandaian jaga diri itu dulu sewaktu masih tinggal di makam ular sering. Kulihat kawanan ular besar itu saling bergurau. Tanpa sengaja mereka masing-dua mengeluarkan kepandaian bertelahinya. Tadipun telah kugunakan sebuah sapuan tangan dan kaki untuk merubuhkan setan keluyuran. Kalau tidak, masakan aku dapat lolos dari ruang samping. Tanda seru kalau begitu sebenarnya engkau memang mempunyai kepandaian bela diri. Hanya saja karena gugup menghadapi musuh, hampir saja engkau kena disergap orang. Kelak aku takkan takut lagi. Barang siapa menghinaku, tentu takkan kuberi ampun kata si yaum i. Bagus gak klui memuji. Keduanya segera keluar dari ruang itu. Setelah tiba di jalan besar, mereka segera berpisah. Kudoakan engkau dapat menemukan ayahmu kata gak klui. Kuharap engkau pun dapat menemukan sumber air. Pencuci jiwa setelah saling berpelukan, kedua kekasih ini segera berpisah. Gak lui bergegas-gegas menuju ke arah tempat sumber air pencuci jiwa. Setelah kekasihnya itu lenyap dari pandangan mata, si jauh berkata dalam hati, engkau lui, aku benar dua tak tega. Akan kuikuti engkau secara diam dua tak peduli kenirwana atau keneraka. Betapapun jauh larimu, tetapi dengan membaui napasmu aku tentu dapat mencarimu setelah menentukan rencananya, gadis ular itu pun segera melesat menyusul ke arah tujuan gak lui. Setelah dua hari minta empuh sembuh sama sekali. Penaganya belum pulih. Ia merasa cemas lalu memilu ke sebuah tikungan gunting. Maksudnya hendak mencari tempat yang aman untuk melakukan penyaluran napas. Pada saat ia menyusup ke dalam sebuah hutan untuk mencari tempat beristirahat, tiba dua dari belakang menghembus rangkum angin dan menyusul terdengar suara orang membentak, Hai, pendatang, lekas hunus pedangmu. Menghunus pedang gak lui heran. Benar, dan engkau boleh mulai menyerang dulu kata orang itu. Gak lui makin kaget. Nada ucapan itu persis seperti ketika ia turun gunung dahulu dalam rangka memapas pedang tokoh dua persilatan untuk dibawa menghadap ayah angkatnya. Secepat kilat gak lui berputar tubuh untuk melihat orang yang menggertaknya itu. Dan astaga, hampir saja ia menjerit kaget. dan orang itu pun juga menjerit kaget. Kiranya yang dihadapi gak lui itu juga seorang yang memakai kerudung hitam. Kepala dan mukanya tertutup. Dan dananya persis seperti dirinya. Orang itu pun demikian juga. Ia terkejut karena gak lui menyerupai dirinya. Memang sepintas pandang keduanya hampir menyerupai satu sama lain. Tetapi sesungguhnya ada juga bedanya. Gak lui lebih tinggi dari orang itu. Dan kedok muka yang dipakainya itu agak beda bentuknya dengan orang itu. Begitu pula orang itu pedangnya hanya sebatang. Sekalipun begitu, memang sukar membedakan mereka. Siapa engkau orang itu menegur lebih dulu. Dari nada dan sinar matanya serta baris gigi yang masih penuh dan putih, jelas orang itu masih muda. Aku gak klui sahut gak klui. keliru disangka oleh Ceng Cito Tiang sebagai si pemengkas pedang. Hektometer, bangsa kerucuk yang tak berharga. Lekas hunus pedangmu seru orang itu. Siapa engkau seru gak klui? Tuan mu ini adalah si pemengkas pedang, mengapa masih bertanya lagi? Ha, ha, ha tanda seru gak klui tertawa tergelak dua kalau engkau benar dua dia, engkau telah melanggar sebuah peraturannya. Peraturan apa? Selama berkelana memapas pedang orang, dia tak pernah menanyakan nama orang. Kecuali orang itu mengatakan sendiri. Oh, apakah engkau orang itu gemetar tubuhnya dan maju tiga langkah kemuka? Tak usah engkau tanya. Mari kita sama dua menghunus pedang dan lihatlah siapa yang lebih tangkas. Tering, secepat menarik pedang orang itu terus. Menyerang Gaklui Gaklui pun mencabut pedangnya tetapi tak sampai mengeluarkan suara begitu gemerincing. Cepat kedua sudah melangsungkan sepuluh jurus serangan. Gaklui dapatkan tenaga dalam orang itu masih lemah tetapi permainan pedangnya hebat dan aneh sekali laksana gelombang samudera yang susul menyusul mendampar. Menyerang tetapi lincah bertahan. Sesaat Gaklui tak mampu menemukan kelemahan lawan. Berhadapan dengan seorang lawan yang dandanan dan umurnya sebaya, timbulah kegembiraan Gaklui untuk memenangkan pertempuran itu. Pikirnya, Hektometer, engkau mengaku sebagai si pemangkas pedang. Akanku beri contoh bagaimana Kero memangkas pedang orang seketika Gaklui robah permainan pedangnya menjadi hujan sinar yang mencurah ke pedang lawan. Orang itu mendengus Sina dan berani menangkis. Bagus Ruga Gaklui seraya menambahkan tenaga dalamnya. Pedang berputar laksana angin puyuh dan ujung pedang orang itu pasti terpapas. Tetapi ternyata orang itu sudah siap. Pada saat pedangnya terancam kutung, dia malah maju selangkah dan secepat kilat merogoh baju. Tering, terdengar suara berdering dan tahu dua sebatang pedang pendek secepat kilat memapas pedang Gaklui cepat bukan kepalang sehingga lawan tentu tak sempat menarik pedangnya lagi. Dalam gugup, Gaklui cepat menarik pedang pelangi dari bahunya dan terus disongsongkan. Tering, terdengar benturan pedang yang lengking nyaring sekali sehingga telinga kedua orang itu serasa mau pecah. Mereka sama dua loncat mundur setombak lalu memeriksa senjata masing dua. Ternyata pedang mereka itu sama dua tak kurang suatu apa. Pemuda yang mengaku sebagai pemengkas pedang itu menyadari bahwa dirinya takkan menang melawan Gaklui. Setelah mendengus geram, tiba dua ia berputar diri terus lari cepat Gaklui. Loncat dan mencekal tangan pemuda itu serunya saudara hai jangan pergi. Tanda petik siapakah saudaramu itu bentak pemuda itu seraya meronta sekuat-kuatnya. Gaklui terpaksa lepaskan cekalannya dan dengan menahan kemarahan berkata engkau tentu hai kiam gin putra dari hai liong will chiampu mengapa engkau tahu pemuda itu gemeter bibirnya aku bernama Gaklui ayahmu minta tolong kepadaku minta tolong apa beliau mengatakan perangai perangai agak keras dikuatirkan diluarkan akan menimbulkan keonaran apakah beliau minta engkau memanggilku pulang tidak teringat hawa keluarga hai liong hui sudah berantakan dan pemuda itu tiada mempunyai rumah lagi maka Gaklui terpaksa menyangkal katanya hai chiampu hanya minta kepadaku supaya melindungi engkau orang berkedok dan mengaku sebagai pemangkas pedang memang ternyata adalah hai kiam gin putra dari pedang samudera hai liong hui pemuda itu tertawa ewah ah kita tak jauh terpautnya kepandaian kita berdua ditambah dengan pedang yang dapat memapas segala logam sama dua mempunyai kemampuan untuk berdiri dengan kaki sendiri baiklah buka kedokmu dan beritahukan umurmu entah siapa yang lebih tua maaf aku tak dapat membuka kedoku ini mengenai umur engkau lebih tua setahun dari aku tanda petik ha 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 kalau begitu aku menjadi to aku sejak saat ini dalam segala hal engkau harus mendengar perintahku karena gembira menjadi to aku atau engkau sampai lupalah kiam gin tentang permintaannya kepada gak klui supaya membuka kedoknya itu memang seharusnya aku menyebut engkau gin tetapi ada beberapa hal yang engkau harus meluluskan gak te silahkan bilang kata kiam gin seraya menyimpan pedangnya ia membahasakan gak klui dengan sebutan gak te atau adik dat mereka berdua duduk bercakap cakap pertama harap engkau suka kembali mengenakan pakaian seperti semula o dalam pakaian semula yang bagaimana mudah saja lepas kedok mukamu dan tak usah menyebut dirimu sebagai si pemengkas pedang karena itu berbahaya sekali hai kiam gin menghela napas longgar ia segera melepaskan kedoknya tampak alis yang melengkung indah dan bibir merah berisi gigi putih mengkilap benar dua seorang pria yang cakap sekali malah lebih tepat di kata cantik kedua siapa saja yang telah kau papas pedangnya tanda tanya dan apakah selama itu pernah terjadi sesuatu tanya gak klui pula sebatang pun belum pernah dapat kupapas karena begitu ku beritahukan nama pemengkas pedang orang dua itu terus ngacir pergi apakah tak pernah ada yang lebih sakti dari engkau ada juga lalu bagaimana engkau dapat meloloskan diri kecuali pedang hai jong kiam usus ikan aku masih mempunyai dua macam pusaka lagi apa engkau kenal ayahku mengapa engkau tak tahu akan dua macam senjata api dari keluarga hai waktu amat singkat tak dapat banyak bercakap cakap kalau begitu aku beritahu padamu kiam gin mengambil sebuah kimlong atau kantong kantong dan dua butir pelor yang satu hitam satu merah yang merah ini disebut api sakti dan yang hitam disebut kabut penyesat bukan saja aku dapat melempar dengan tepat pun juga dapat membuatnya sendiri cobalah engkau lihat dayanya dulu ia terus lontarkan kedua pelor itu ke arah sebatang pohon kecil yang berada sepuluh tombak jauhnya boom boom terdengar dua buah letusan api sakti memuntahkan sinar terang seluas satu tombak membakar habis pohon itu dan menyusul kabut penyesat tadi pun mengembangkan gumpalan kabut tebal sehingga keadaan sekelilingnya gelap gulita kiam gin tertawa dan menepuk bahu gak klui bagus sekali bukan dulu ketika berhadapan dengan musuh yang lihai ku hadiahkan dia sebuah pelor asap penyesat dia pusing dan menyasar ke lain jurusan eh kalau engkau suka ku berimu beberapa butir tak usahlah aku tak memerlukannya pakailah sendiri saja akan punya banyak sekali sewaktu pergi dari rumah diam dua ku bawa setengah kantong oh jadi engkau pergi secara diam dua ayahku tak mengdinkan aku keluar terpaksa kuambil langkah begitu seketika gak klui teringat ketika tempat kediaman kedua jago pedang gelombang dan pedang samudera terdengar ledakan kiranya mereka memang mempunyai persediaan pelor semacam itu diam dua gak klui tak setuju akan tindakan kiam gin yang minggat dari rumah tetapi di lain pihak diam dua ia girang karena dengan kepergiannya itu kiam gin lolos dari bencana pembunuhan yang menimpa keluarganya sesaat gak klui agak bingung haruskah ia memberitahukan tentang keadaan keluarga hai itu kepada kiam gin ia merasa telah menerima permintaan tolong dari hai liong hui untuk melindungi putranya tetapi dengan kira bagaimanakah ia akan melaksanakan hal itu demikian gak klui termenung-menung memikirkan hal itu eh mengapa engkau tak bicara tiba dua kiam gin menegurnya gak klui gelagapan dan dengan gugup berkata aku tak menghendaki senjata gelap aku hendak belajar ilmu kesaktian yang tanpa tanding di dunia membunuh si hidung gerumpung dan membalas sakit hati keluarga ku lha siapakah hidung gerumpung itu mengapa terdapat tokoh persilatan yang begitu lucu namanya hayo lekas ceritakan kepada engkohmu gin seru kiam gin gak lui merasa kelepasan orno tetapi karena sudah terlanjut ia tak dapat menyangkal lagi terpaksa ia merangkai sebuah cerita tentang si gerumpung yang misterius itu hektometer sungguh aneh dan ganas benar manusia itu aku akan menemani engkau keliling ke seluruh pelosok dunia untuk mencarinya jika belum ketemu aku tak kau meninggalkan engkau tetapi belum selesai ia berkata asap penyesat yang dilepaskan tadi mencumun keretkan api panasnya bukan main beberapa pohon di sekeliling hancur meledak api akan merangas kemari hayo kita cari lain tempat tanda seru kiam gin terus menyeret lengan gak lui setelah lari lima enam li barulah mereka mendapat sebuah tempat yang sesuai tetapi asap hitam itu telah menyulitkan si gadis ular si ketika ia tiba di tempat itu ternyata gak lui sudah pergi sehingga si yaomei kehilangan jejak barulah setelah makan waktu lama sekali ia berhasil ketemu dengan kekasihnya lagi setelah beristirahat di tempat yang baru berkatalah kiam gin dengan wajah sungguh dua sekarang kita harus melakukan upacara mengangkat saudara demikian kedua pemuda itu segera mengikrarkan sumpah mengangkat saudara senang bersama susah berdua setelah selesai kiam gin menghampiri gak kuklui ujarnya gak te demi kepentingan membalas sakit hati musuhmu sukalah engkau mengajarkan ilmu pedangmu yang istimewa itu kepadaku agar kita dapat sama dua menghadapi musuh ini tak bisa eh engkau sudah tak mau mengakui aku sebagai engkau lagi bukan begitu tetapi ilmu pedang itu hanya menimbulkan bahaya padamu tadi kuminta engkau lepaskan kedokmu engkau menolak sekarang kuminta engkau mengajarkan ilmu pedangmu engkau pun tak mau kalau begitu sama saja seperti orang asing hektometer akan kutanyakan pada ayah bagaimana baiknya tunggu jangan pergi Gak Klui kaget karena Kiam Gin hendak pergi kenapa Kiam Gin kerutkan alis engkau tak dapat tak usah pulang menanyakan hal itu engkau meluluskan kita toh sudah menjadi saudara angkat kelak tentu akan kuajarkan padamu tetapi kalau engkau memaksa sekarang lebih baik kita berpisah saja semula Kiam Gin tak mau tetapi sejenak memandang wajah Gak Klui berubahlah pendiriannya ya terpaksa ku turut kata Kiam Gin tetapi ada perjanjiannya adik katakanlah Gak Te sejak saat ini engkau tak boleh bergaul dengan orang perempuan oh itu tak apa ku terima perjanjianmu itu hih engkau benar dua seorang adik yang baik lalu kemana sekarang kita akan pergi sumber air pencuci jiwa di gunung Tian Gang San ku dengar ayah pernah mengatakan bahwa sumber air itu amat beracun sekali tetapi aku tak percaya hayo kita buktikan kesana habis berkata ia terus sayunkan langkah tei api sebaliknya Gak Lui masih tertegun dia mencegah Kiam Gin pulang tetapi pun tak dapat membawanya ke Tian Gang San pada saat dia masih termenung belum menemukan pikiran untuk memecahkan kesulitan itu tiba dua Kiam Gin teringat sesuatu dan bertanya tadi engkau mengatakan aku tak boleh pulang omonganmu itu tanda petik bukan aku hanya mengatakan engkau tak usah pulang sahut Gak Lui tetapi orang yang biasanya tak pernah bohong walaupun wajahnya tertutup kedok tetapi nada suaranya masih kentara kaku dan tersendat sendat Kiam Lin bermata tajam sekali cepat ia dapat mengetahui kelemahan Gak Lui serunya hektometer telingamu merah engkau tentu bohong sebelum Gak Lui menyahut pemuda itu berseru pula tidak aku akan pulang menjenguk ayah dan paman berlima dalam keadaan terdesak apa boleh buat terpaksa Gak Lui menceritakan apa yang telah terjadi di tempat keluarga Hai Liyong Lui mendengar itu menangislah Kiam Gin seperti anak kecil Gak Lui terharu seketika timbulah semangatnya makin bulat tekadnya untuk menghancurkan manusia yang telah membinasakan keluarganya dan keluarga Hai itu setelah puas menumpahkan air mata tiba dua Kiam Gin bangkit karena jelas pembunuh keluarga kita itu terdapat juga gerombolan topeng besi maka lebih baik kita berpencar untuk mencari mereka katanya jangan gak Lui mencegah karena ia tahu kepandaian saudara angkatnya itu masih rendah aku tentu dapat membalaskan sakit hatimu lebih baik engkau Gin menetap di suatu tempat yang aman paling tidak kita harus bersama-sama mencari musuh kita itu Kiam Gin tetap berkeras baiklah mari kita berangkat keduanya segera keluar dari hutan mereka menuju ke gunung Tian Gang San mencari sumber air pencuci jiwa dengan membawa saudara angkat yang bertabiat manja membawa kehendaknya sendiri itu Gak Lui tak berani ambil jalan besar ia lebih senang mengambil jalan di gunung dan hutan belantara 10 hari kemudian mereka tiba di sebuah lembah gunung memandang ke sekeliling penjuru hanya jajaran gunung yang tampak lembah berwarna merah bahkan pohon duanya pun menguning kering aneh tempat ini panas sekali aku haus kata Kiam Gin seraya mengusap peluh wajahnya merah padam dan sewaktu bicara napasnya terengah engah Gak Lui pun merasa panas juga kata Taya mari kita cari sumber air mereka menyusur sebuah jalan kecil yang merupakan satu-satunya jalanan di situ tetapi hampir setengah hari mencari mereka tetap tak bersuah dengan sumber atau saluran air parit dua kering sumber tak mengeluarkan air ketika tiba di sebuah pedesaan gunung pun di situ sunyi sekali tiada barang seorang penduduk rupanya desa itu sudah lama tak dihuni sambil mengalingkan kedua tangan untuk menutupi sinar matahari yang menyilaukan mata kiam gin hentikan langkah lalu berteriak teriak air air gak te aku minta air gak lui memapahnya memandang ke sekeliling penjuru tiba dua gak lui berseru engkoh gin di bawah pohon itu terdapat seseorang tanda petik aku minta air jika ada orang tentu mudah bertanya hayo kita kesana mendengar itu timbulah lagi semangat kiam gin mereka menuju ke pohon yang dikatakan gak lui memang di bawah pohon itu terdapat seorang tua yang duduk rambutnya kusut masai cepat gak lui menjelajahi tubuh orang tua itu dengan pandangan mati yang tajam dilihatnya orang tua itu tak memakai baju tubuhnya mandi keringat jelas orang itu tak mengerti ilmu silat di samping terletak sebuah kantong kulit besar dan separoh gelembung kulit genderang paman tolong tanya apakah nama tempat ini dan dimanakah aku bisa memperoleh air tanya gak lui orang tua itu pelahan-lahan mementang matu dan menyaut mundur lagi tiga li baru terdapat air bagaimana kalau di sekeliling yang dekat sini tanda tanya apakah engkau tak melihat kanan kiri tiada jalan dan di sebelah muka pun tak dapat dilalui mengapa dari kata-katamu terang engkau bukan orang sini sehingga tak kenal sama sekali keadaan tempat ini itulah maka kemohon tanya pada paman tempat ini dinamkan lembah mati iklimnya panas luar biasa dan beberapa tahun terakhir ini semua sumber air kering hanya beberapa orang di satu loyang coba berani masuk kemari akhirnya mereka mati semua mengapa mendadak tak ada air dan apa sebabnya orang dua itu tak kembali lagi dengan wajah tegang orang tua itu memandang ke sekeliling lalu berkata dengan bisik-bisik karua muncul siluman kering sehingga air habis setan kering itu pun menelan manusia juga apakah setan kering itu jangan keras makhluk itu memiliki alat indera yang tajam sekali mungkin dia dapat menangkap pembicaraan kita maukah paman menceritakan makhluk itu orang tua itu memberi isyarat supaya gak luiduduk melihat metuk yang merah dan bibirnya kering orang tua itu memberikan kantong kulitnya minumlah kalian lebih dulu baru nanti ku ceritakan sudah tentu tawaran itu tak perlu diulang lagi dalam keadaan tenggorokan hampir kering kiam gin terus menyambuti dan meneguknya sampai puas lalu diberikan kepada gak lui setelah minum semangat kedua pemuda itu tampak lebih segar engkoh kecil orang itu setelah mati apabila tidak dikubur di tempat yang sesuai akan menjadi kiyangsi mayat hidup dari kiyangsi lalu menjadi setan kering rupanya menyeramkan ganasnya bukan main dapat menyembur api dan makan orang sejak keluar setan kering itu maka sungai palung dan sumur dua kering semua gak lui tak percaya cepat ia menukas siapakah yang pernah melihat makhluk itu tanda petik memang ada orang yang benar dua melihatnya apa engkau kira aku seorang tua ini akan bicara bohong lalu dimana makhluk itu kira dua tiga puluh li dari sini adalah pusar lembah mati mungkin dia tinggal di situ kiam gin tertarik dan cepat berseru gak te mari kita lihat ke sana jika memang ada kita bunuh saja supaya rakyat terhindar dari bahaya orang tua itu terbeliak serunya kalian masih begitu muda mengapa tak ingin hidup di sebelah muka sama sekali tidak ada air semua kering kata Gaklui apa boleh buat kita terpaksa harus melanjutkan perjalanan sekalian hai apakah kalian juga hendak mencari batu berharga itu tidak kami hendak menuju ke sumber air pencuci jiwa apalagi ke sana sumber air pencuci jiwa itu mengandung racun yang enas sekali apalagi kalian harus melalui sarang setan kering benar-benar kalian hendak cari mati paman terima kasih atas petunjukmu maaf kami hendak mohon diri kata Gaklui tetapi Kiam Gin masih belum mau pergi dan minta keterangan lagi kepada si orang tua apakah yang engkau katakan tentang batu berharga itu serunya di bagian tengah lembah mati ini terdapat hasil batu berharga jenis berlian kabarnya batu berlian itu amat mahal sekali harganya apakah ada orang yang pernah datang mencarinya tentu ada tetapi entah berapa orang yang datang pada setiap tahun aku tak mengerti setelah mengaturkan terima kasih kepada orang tua itu kiam gil lalu menarik tangan gak klui diajak melanjutkan perjalanan tak berapa lama tibalah mereka di bagian tengah lembah itu orang tua itu pun segera memanggul kantong kulitnya dan melangkah keluar lembah mulutnya tak henti dua mengingku sayang kedua anak muda itu ah habis habis memang benar di bagian tengah lembah ini amat panas sekali untunglah mereka sudah minum sehingga masih dapat bertahan baru beberapa langkah berjalan tiba dua gak lui berhenti hidungnya berulang kali menyedot hawa gak te kenapa engkau tegur kiam gin aku mencium bau orang hidup memang orang tua tadi mengatakan ada orang yang pernah masuk ke lembah ini tetapi kalau setan kering itu benar dua makan manusia orang itu tak mungkin hidup mungkin ada seorang dua orang yang masih dapat hidup keadaan tengah lembah itu penuh batu dua yang aneh bentuknya seolah-olah merupakan sebuah hutan batu pada gundukan batu itu terdapat sebuah guha mulut guha penuh tapak dua kaki orang tetapi lebih besar dari tapak kaki orang biasa bahkan gak klui yang tinggali gunung Ye Ausan tak dapat menentukan telapak kaki itu gak te mengapa engkau selalu berada di bawah angin saja dengan begitu aku dapat mencium bau orang atau binatang tetapi telapak kaki itu bukan telapak kaki orang biasa tentulah bekas telapak kaki setan kering itu makhluk itu tentu berada di sekeliling tempat ini karena makhluk itu dapat menyembur api lebih baik jangan berada di tempat yang terlanda itu dapat menghindar dari semburan makhluk itu tau kiam gin mahir dalam soal api gak luipun menurut setelah memiluk dua tiga buah tikungan mereka tiba di sebuah guha yang gelap sekali selain gelap guha itu ternyata amat dalam sekali dan panasnya bukan kepalang kemungkinan makhluk itu berada di dalam dakti cobalah engkau periksa telapak kaki itu lebih jelas seru kiam gin tetapi bau hawa orang dan lagi di sebelah sana terdapat juga beberapa tapak kaki gak luwi menunjuk ke sebuah arah ternyata memang pada beberapa tempat terdapat telapak kaki orang tetapi ukurannya amat kecil menyerupai te iap kaki seorang anak kecil gak luwi terus hendak memasuki guha itu ia ingin tahu apakah sebenarnya yang berada dalam guha tetapi kiam gin mencegahnya kurasa lebih baik jangan masuk sebelum kita kehasan lebih baik cepat dua meneruskan perjalanan ke sumber air pencuci jiwa belum selesai tiba dua dari belakang terdengar suara letupan kecil kedua pemuda itu cepat memutar tubuh setan kering tanda seru kiam gin menjeret kaget ketika melihat pada jarak setumbak jauhnya muncul kepala besar rambut terurai tak keruan wajah seseram hantu malam hidung menonjol keluar gigi runcing dua seperti pagar pisau makhluk aneh itu menatap kedua pemuda dengan tajam bulu roma gak lui meremang cepat ia mencabut pedang dan membacok kepala makhluk aneh itu awas semburan api teriak kiam gin dan tepat pada saat itu juga makhluk aneh itu pun mengangahkan mulut mut segulung asap segera menyembur ke arah gak lui gak lui terkejut tangan kiri menghantam ke atas dan serempak dengan gunakan jurus raja wali rentang sayap ia melambung beberapa tombak tingginya karena gugup hendak memberi pertolongan kiam gim pun secepat kilat mencabut pedang dan menabas makhluk itu tering pedang gak lui terpental setombak jauhnya ketika makhluk aneh itu menangkis dengan tetapi pada saat itu juga pedang pusaka usus ikan dari kiam gin sudah tiba dan menusuk tangan kanan makhluk itu tetapi makhluk aneh itu dapat menangkisnya sedemikian keras hingga tangan kiam gin terasa kesemutan dan pedangnya hampir terlepas jatuh untunglah kiam gin cukup tangkas dan tak sampai kehilangan kesadaran sambil loncat mundur ia merogoh kantongnya jangan tiba dua gak lui berseru mencegahnya tetapi pada saat itu setan kering sudah loncat setombak tingginya dan kiam gin pun cepat menaburkan pelor api pelor itu tepat mengenai dada si makhluk aneh rupanya makhluk makhluk masih tak menyadari bahaya maut ia masih gerakan tangannya untuk menyerang tetapi pada saat pelor itu meletus jatuhlah makhluk aneh itu ke tanah makhluk itu meraung-raung dan menggeiepar gelapar di tanah bau daging bakar meruak ke seluruh lembah jelas bau dan suaranya seorang manusia entah dapat ditolong atau tidak aku perlu menayainya sekalipun di sini ada air pun tak dapat menolongnya apalagi di sini kering kerontang sahut kiam gin tak berapa lama makhluk itu diam tak bersuara asap menipis dan api yang membakar dirinya pun padam tetapi makhluk itu pun berubah menjadi seonggok abu hitam ketika gak klui dan kiam gin memeriksa pada ongkok abu hitam itu terdapat sepasang tangan dari baja murni hektometer kiranya hanya sebangsa penjahat dalam dunia persilatan yang menyaru sebagai setan jejadian kata gak klui kulihat tadi ia menyemburkan api yang terbuat dari bahan belirang maka terpaksa ku persen dengan pelor api juga kata kiam gin tetapi kita kehilangan sebuah jejak tak apa sahut kiam gin kita masih dapat menyelidiki dari telapak kaki kecil itu gak lui menyatakan akan nyelidiki lebih lanjut demikian keduanya segera melangkah masuk ternyata guha itu sempit sekali beberapa tombak ke bagian dalam selain amat gelap pun orang harus berjalan merangkak ketambahan pula panasnya bukan alang kepalang sambil merangkak kiam gin bersungut dua gt mari kita keluar sajalah sudah terlanjur masuk mengapa ini sebuah liang jika dari sebelah dalam terdapat orang kita tak dapat berjaga diri dan kalau mulut guha ditutup kita tentu terkubur hidup dua disini gak klui berhenti diam dua ia mengakui ucapan kiam gin itu benar tetapi seketika itu terdengar suara orang dari sebelah dalam menilik nadanya yang berisik jelas jumlahnya tak sedikit mundur cepat seru gak klui seraya merangkak mundur setelah keluar dari guha mereka berdiri siap dengan pedang suara berisik itu jelas berasal dari sejumlah besar kaki orang yang sedang merangkak keluar tetapi gerakannya amat lambat sekali hampir sepeminum merokok barulah tampak sesosok bayangan orang melesat keluar guha gak klui dan kiam gin terkejut menjerit dan menyurut mundur selangkah kiranya orang yang muncul dari guha itu hanya satu meter tingginya kepalanya seperti orang dewasa tetapi kaki dan tangannya kecil sekali tubuhnya hitam seperti pantat kuali orang pendek itu sungguh mengerikan entah apakah darahnya dingin sekali sehingga tak takut panas seru kiam gin tetapi karena ngeri gak klui tak menyaut tak berapa lama bermunculan lah tak kurang dari tiga ratus orang pendek mereka melangkah terhuyung huyung dengan matanya yang putih memandang ke sekeliling penjuru sedikit pun tak silau memandang sinar matahari melihat itu menjerit lah kiam gin dengan nada gemetar mereka buta semua dan tuli juga sahut gak lalu bagaimana dengan amat hati dua sekali gak lalu maju menghampiri rupanya rombongan orang pendek itu telah menemukan suatu plan berbondong bondong mereka berjalan ke suatu arah gak lui cepat mencekal salah seorang yang paling belakang sendiri orang itu terkejut dan ngangahkan mulut tetap tak bersuara hai mereka juga gagu